Selamat malam teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan klien saya tentang mantan suami tidak memberi nafkah kepada anak. Begini Bapak Ibu ya, klien saya itu datang kepada saya. Ibu, saya itu sudah bercerai dengan suami sekitar satu tahun yang lalu. Pada saat perceraian, saya tidak hadir karena pada saat itu saya ada di luar kota dan saya tidak tahu kalau digugat cerai. Jadi saya tidak pernah hadir sidang perceraian, tahu-tahu istri baru dari suami saya itu memberi tahu kalau saya sudah dicerai suami saya dan disuruh mengambil akta cerai di pengadilan agama Balikpapan. Pada saat itu saya tidak bisa berbuat apa-apa karena ya sudah ada putusan cerai ya saya, ya sudah lah kalau memang sudah dicerai ya, ya sudah. Tapi yang jadi masalah kan selama satu tahun ini, mantan suami saya itu tidak pernah memberikan nafkah kepada anak saya. Anak saya itu masih berumur lima tahun, masih perlu biaya untuk sekolah, biaya untuk makan sehari-hari, biaya untuk hidup sehari-hari. Ya selama ini saya yang memberi nafkah anak saya, tapi masalahnya kan mantan suami saya itu punya pekerjaan bagus di sebuah perusahaan tambang batu bara yang besar. Gaji suami saya itu besar, saya tahu itu. Dan suami saya menikmati gaji yang besar itu dengan istri barunya, tapi masalahnya kan ada anak yang harus dibiayai. Ibu bagaimana caranya supaya mantan suami ini memberikan nafkah kepada anaknya yang saat ini ada bersama saya? Begini Bapak Ibu ya, untuk mantan suami yang tidak memberikan nafkah anak, Bapak Ibu bisa mengajukan gugatan nafkah anak ke pengadilan agama di wilayah domisili hukum suami. Misalnya suaminya tinggal di balikpapan, maka gugatan nafkah anak diajukan ke pengadilan balikpapan. Jika muslim diajukan ke pengadilan agama balikpapan. Jika non muslim, misalnya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, diajukannya ke pengadilan negeri balikpapan. Di situ dicantumkan di dalam gugatan bahwa si A ini adalah anak dari ibunya bernama ini, bapaknya bernama ini. Dan selama satu tahun ini si bapaknya tidak pernah memberikan nafkah kepada anak. Jadi mohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan bahwa si ayahnya ini memberikan nafkah anak misalnya per bulan ya, sesuai kemampuan suami. Kalau suami gajinya besar ya, bisa minta yang besar. Tapi kalau suami gajinya kecil ya, disesuaikan dengan gaji suami. Terus apa syarat-syaratnya untuk menggugat nafkah anak? Ya, pertama akta kelahiran anak, akta cerai suami istri dulu, kemudian ya selip gaji suami. Ya, karena hakim memutuskan berapa nafkah anak yang harus dibayar oleh mantan suami itu berdasarkan penghasilan suami. Ya, sebisa mungkin ada selip gaji. Kalau misalnya tidak ada selip gaji, harus ada saksi yang membuktikan bahwa si mantan suami ini pekerjaannya sebagai apa, penghasilan per bulannya, berapa kira-kira. Jadi, hakim bisa kalkulasi berapa suami.